Saya menyatakan satu minggu terakhir, pasangan nomor dua ini leading dalam penggunaan simbol, terutama peci-merah, cupi-merah. Saya tidak membaca itu dalam petikaya, boleh atau tidak, dalam konteks leadership, pasangan abushik dan fatura yang tahu leading dalam menarik, meng-attract constituent dalam memainkan dalam konteks simbol-simbol. Biasanya masyarakat punya daya tarik berhadap orang-orang yang mampu menggunakan secara bagus simbol-simbol. Pada bang saya, waktunya 10 menit, ya, biar seragam. Segala puji bagi Allah, s.a.w. pada Rasulullah, yang saya muliakan, guru saya, sahabat-sahabat saya, kita semua manusia yang sama. Kalau ada ke Universitas Kebangsaan Malaysia, akan tercipan satu dokumen yang tersebut, yang samsi unit menyebutnya dengan D.A.C.K.U. Ada 21 maklumat yang ditulis pada 12 Rabiul Awal tahun 113 Ijiria, atau sekitar 23 Juli 1507 Masih. Dan ini ditulis oleh Raja Sultan Al-Ibu Gaya Syah, pendiri Kerajaan Aceh Jarusala. Dari 21 maklumat, saya menemukan ada 3 simbolik konten yang salah sekali dengan nilai. Tadi, ada awal-awal dari Kerajaan Aceh Jarusala, juga penuh dengan simbol-simbol yang mencoba mengangkat sesuatu di dalamnya. Langsung pada maklumat nomor 1, Raja memerintahkan seluruh rakyat Aceh yang sudah akhir balik, mencoba tidak bilang untuk membawa rincu, perjuang, sikil, siang, malam, kemana-mana. Satu, saya gak tahu apakah sekarang itu masih relevan atau enggak. Mungkin sebagai alat budaya boleh saja. Atau takut terjadi pembunuhan melalui musim politik seperti ini juga berbahaya. Tapi sebenarnya bukan rincu dan sikil yang membunuh orang yang ini paling banyak. Tetapi, ini, habis. Fiknah yang di dalam saya itu lebih kejam dari pembunuhan. Banyak orang yang sudah terbunuh ke akhirnya. Kemudian pada poin kedua, itu ada pernyataan dari Raja. Permintaan dari Raja. Perintah dari Raja bahwa kalau setiap rakyat Aceh yang memang menasah rumah-rumah supaya memberikan kain warna merah dan warna putih kepada di bawah barat. Ada apa namanya, ada tempat disuruh letakkan. Apa makanya, sepertinya kita harus panjakan kepada Raja ini hari sejarah. Sangat simbolik. Merah putih. Apakah ini ada kaitan juga dengan benerah Indonesia dan benerah putih? Apa yang dimaklumatkan pada wawah untuk kerajaan Raja Darussalam punya sinkronisasi dengan merah putih yang kita ibaratkan setiap hari sekarang. Pada poin 20, ada maklumat satu lagi yang disembunyai oleh Dr. Usaino tadi. Rakyat Aceh diarah memakai pakaian. Dengan sutra, payung, berwarna kuning, dan hijau. Itu hanya boleh digunakan oleh kawan Syed atau Syarif atau keturunan dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib atau siapapun dari keturunan Hassan dan Husain anaknya Fatimah binti Rasulullah. Ini simbol yang selain itu yang boleh digunakan adalah kewarnaan kerajaan. Banyak orang yang menentang hari ini. Kenapa? Tapi kenapa Raja Hati yang diperlukan statementnya sangat keras dan tegas terhadap warna? Mungkin sama kerasnya dengan simbol-simbol negara hari ini yang hanya boleh dipakai oleh satu-dua orang Raja. Sekian hanya oleh presiden saja, ini saja, itu saja. Kenapa orang lain tidak bisa? Saya kira punya peningan dengan berjika berpikir dengan simbol-simbol yang dinyaliki oleh pemimpin. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa sepanjang sejarah para pemimpin telah menciptakan simbol-simbol. Karena manusia itu adalah manusia yang berkeyakinan. Dan di dasar dari keyakinan itu, penuh dengan simbol-simbol. Anda boleh mengajak orang dengan pemikiran. Tidak tahu, mungkin ada debat. Ini yang sampaikan Pak Ebengsi tadi. Membuat debat Tio Kada, memaparkan program, memaparkan visi. Apakah semua mereka akan put dengan pemikiran dan ide-idea itu? Saya juga meragukan, karena sebagian besar masyarakat itu tergerak, termotivasi oleh simbol-simbol. Begitu pentingnya bagi kita yang ingin mengeksplore skill leadership untuk menguasai kemakaian simbol-simbol. Misalnya, presidensel leadership simbol. Itu punya, kalau di Amerika lagi, itu simbolnya ada selempah. Yang kemudian sering digunakan oleh berbagai e-phone. Pemilihannya ini, pemilihannya itu. Selempah tanda kebesaran. Top of the thing. Kalau di Eropa menggunakan ada celaka atau caki ketat dengan baju panjangnya. Itu menunjukkan bahwa I have a level of differentiation from all of you. Saya berbeda dengan anda semua. Begitu cara mereka menerbukan diri saya kalau saya berbeda. Dalam keerajaan juga begitu. Selain warna-warna, jenis pakaian yang digunakan, juga ada bahasa-bahasa yang digunakan. Anda lihat misalnya di Malaysia atau di Kerajaan Aceh Nauru. Ketika Kerajaan masuk, itu sudah ada yang berkeria. Paduka yang mulia, makna raja, raja diraja, orang kaya. Itu adalah simbol-simbol yang digunakan to make you different from others. Selain itu, dalam konteks sosial politik, ada leadership simbol yang tidak sangat tertarang. Di antara banyak simbol-simbol yang digunakan di dunia ini, ada dua binatang yang paling sering digunakan. Yang pertama, singa. Yang kedua, elang. Kalau singa itu mencerminkan courage, keberanian. Kalau elang itu adalah disimbolkan sejenis burung yang mampu terbang melalui selevel dengan lintas permainan jet. Tidak ada jenis burung manapun yang bisa terbang pada ketinggian itu. Sehingga elang ini digambarkan sebagai binatang yang punya kekajaman hatta. Pada ketinggian di awan, dia mampu melihat segera ayah yang sudah berjalan. Elang menggambarkan visionary leadership. Orang yang visionary. Indonesia punya simbol negara, lampang negara. Belum ada, somehow I think there is ego. Elang. Ada satu lagi simbol yang digunakan dalam ekstresnya leadership simbol. Teknik minat religius. Misalnya, kalau anda pergi ke Iran, kalau anda menemukan ada orang, ada tentu, ada ulama memakai peci atau surban hitam, itu sudah pasti kekurungan Rasulullah atau Habib. Itu simbol dipertegas. Yang memakai jubah. Mungkin juga. Kalau anda ingin meneguhkan diri sebagai ulama besar, harus didengar layak mendapatkan kehormatan, maka salah satunya harus bersedia memakai baju jubah yang besar. Itu punya pengaruh yang berbeda dengan orang yang punya pakaian biasa. Anda mau demo istotik, bisa dikaratkan. Pakai baju jubah. Putih. Lalu anda operat abri. Respeat apa namanya? Bahan istotik. Masyarakat punya persepsi. Orang-orang ini punya divine mind. Punya legalitas dari waktu itu. Karena baju jubah putih. Coba baju-baju ini, kemudian berhubah abri diskotik. Lalu sekarang akan muncul berbagai opinis. Pemimpinan ada, apa namanya, ada tahap kompetisi antar diskotik, antar geng dan sebagainya. Anda bisa belajar bahwa, kalau ingin memiliki penaruh, ingin menggerakkan masa, Anda tidak hanya menggunakan kekuatan verbal saja, kemampuan retorika. Ada simbol-simbol, ada aksesoris yang bisa dimainkan, untuk membuat mereka termotivasi, terhadap sesuatu. Hanya melihat warna, hanya diberikan kupia, hanya dengan sesuatu, mereka menjadi kestimulir. Behavior mereka bisa, diarahkan kepada, sesuatu yang dihidikan. Sukarno, gaya baju ini, Anda lihat, ada tokat di tangan, sampai hari ini masih dicari-cari. Sampai hari ini masih ada yang coba memiliki gayanya, untuk membangun orang. Semua penuh simbol-simbol, dikatakan. Dalam dunia kantor juga seperti itu, simbol seorang bos, itu naik mobil alfad, masalahnya. Anda, wah, tidak bisa diberikan itu. Makanya ramai-ramai pejabat, misalnya, yang berkuasa, ingin memiliki mobil yang mewah. Karena itu leadership simbol. Semakin mewah, mungkin ya, kontekstu untuk, semakin kuat, pesannya. Karena persoalan leadership simbol, who are you? Membuat kamu berbeda dengan orang lain. Nah, ada satu-dua kandidat, yang di dalam penuh, berhasil, mengeksplot, some simbol, and definite people. Itu pelajaran. Masalah itu, apakah APK atau tidak, saya kira perlu diskusi lanjutkan. Ada pakarnya, ada saksi-saksi, diakhirkan kalau itu diperlukan. Terima kasih telah menonton!